Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel Wem Sorong TV Dengan acara andalan kita yaitu Podcast Dikit Podcast Asik dan Intelektual Nah, kembali lagi dengan saya Tentunya Siti Aster Dan hari ini kita akan Kedatangan tamu yang luar biasa Yang kalian gak akan duga-duga Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk Klik like, subscribe, dan juga Share video ini Dan jangan lupa buat nonton semua postingan kita Di Instagram maupun Facebook Universitas Muhammadiyah Sorong Oke, kita langsung aja Aku kenalin Ke bintang tamu kita hari ini Mereka ini mahasiswa Masih muda Energic Membawa Nama harum Universitas Muhammadiyah Sorong Kota Sorong Papua Barat Dan mereka adalah The winner Peraih medali Di PON Papua 2021 Mereka adalah Azib Al-Hakim Marsha Dan Truli Toroji Selamat datang nih kalian teman-teman Apa kabar hari ini? Luar biasa Luar biasa ya Keren banget nih saya Baru tahu Kalau ternyata Salah satu peserta Dari Kegiatan PON ini The Truli Di bidang selam ya Dan juga Azib Biasanya dipanggil siapa sih? Azib atau? Bisa Azib, bisa Hakim Bisa Azib, bisa Hakim Lebih enaknya kayaknya Hakim aja ya Oke, Hakim ini di sepak bola ya? Oke, perannya di tim sebagai apa? World Keeper World Keeper ya Keeper Lebih enak ngomong Keeper Saya ini agak-gakak Kalau disuruhin Ada kata-kata yang menanenya Keeper ini Aku lihat ada bawa banyak medali Kayaknya udah banyak pertandingan Event yang diikutin ya Luar biasa Ini Ngomong-ngomong Kuliah di sini juga kan Universitas Muhammadiyah Sorong kan Dua-duanya Kuliah dari Dari jurusan apa? Economy Management Economy Management semester? Lima Semester lima Azib Economy Management Economy Management Oh my god Ini binang olahraga Tapi kedua-duanya dari manajemen Kok bisa? Kalian gak ngerasa salah jurusan gitu? Enggak kak Enggak Oke, gak ngerasa salah jurusan Tapi hobinya di Olahraga Nah, BTW Kenapa kalian gak kuliahnya ambil penjas Yang lebih sinkron dengan hobi kalian gitu? Kenapa? Kenapa? Pengen aja Pengen aja Mau coba Supaya ada dunia lainnya gitu ya Kalau lu gimana? Kalau dari saya sih ada peluang bisnis sih kak Oke, jadi Kayaknya kamu bisa baca nih Ntar kalau udah Ada masanya dimana Bertanding Udah punya modal Udah Ada kemampuannya Bisa dibisnisin ya? Iya Oke, jangan-jangan sekarang udah berbisnis juga nih? Sudah berjalan sih kak Berjalan apa bisnisnya? Punya Dive center kecil-kecilan Dive center Oh, jadi teman-teman yang mau Belajar diving Bisa ke Dulu ya Jadi, oke Jadi Kemampuannya di bidang olahraga Dijadikan bisnis Yang di backup oleh Skill dari kampus Di bidang ekonominya Nanti siapa tau si Hakim mau buka Apa? Kursus untuk sepak bola gitu Oke, boleh dong diceritain Gimana kemarin Sebelum aku nanya lebih jauh nih Tentang pengalaman kalian Dari awal mula kalian Masuk ke bidunya olahraga nih Ceritain dulu dong Kemarin pengalamannya Waktu PON tuh gimana? Siapa yang mau mulainya? Saya Pengalaman PON Pengalaman PON Selama Dua tahun dia Kan sempat tertunda TSE TSE tetap berjalan selama dua tahun Tapi setelah itu Pengusatan Mulai dari bulan April 2021 Itu pengusatan Inti Fokus karantina Sampai di Jayapura Jadi pengusatan latihan kita tuh Disorong Terus Pada pandemi ini keganggu gak sih? Keganggu Iya, keganggu Karena kita tidak kumpul tim Jadi latihannya sendiri-sendiri Tapi setelah 2021 Pengusatan latihan Itu sudah lebih baik sih Sudah kumpul-kumpul tim Sama-sama Jadi bisa latihan sama-sama Oh gitu Sampai di Jayapura Kita fokus latihan di sana Full Di lokasi lomba Pelajari arus Kecepatan Semuanya di situ Jadi ada Namanya Pelatihan arus Latihan kecepatan Oh jadi Itu tuh yang jadi poinnya Lomba selam Nah Saya tuh sempat bertanya-tanya Kalau Bela diri kan Oke Pukulan telap Kalau bola Gimana Masukin ke gawang Atau kalau untuk keepernya Dia harus Cekatan banget Buat nangkap bola Nah ini saya agak bertanya-tanya Kalau selam Apa yang dimilai Kalau selam Yang penting orang Menyelam Jadi ternyata ada kecepatannya Ada poin-poinnya juga Ada poin-poinnya juga Gitu Oke Ada jaraknya Jadi lebih ke kompas Kita OBA Orientasi Bawa Air Oh gitu Jadi dari Titik start Ke titik satu Itu kita harus pakai kompas Jadi ada Kayak rumah gitu Papan Dibuat Itu ada kompas Ada deep meter Ada waktu Jadi kita Sebisa mungkin cepat Harus bisa melewati Rambut satu Iya Ada kayak Harus di dapat Sesara Sampai Post-post-nya Gitu ya Terus Dari situ Dilihat Berapa menit Sih dia Sampai disitu Dan harus Sampai juga Harus sampai Dia harus kalau di nomor saya Harus manuver Jadi harus melintas Wah ada lintasan Ada lintasannya Itu ada lintasannya Iya Iya Jadi Kayak Kalau di darat itu Apa ya namanya Yang kayak outbound gitu Ada lintasan Harus nyambil Tapi ini di bawah air Di bawah air Ya Tentangannya itu Di bawah air Teman-teman Kalau kita Kita ini makhluk darat Aja gak bisa Berboro Nyelam Saya Berenang aja Gak bisa Jadi luar biasa Sekali Sekarang giliran Si Hakim Coba ceritain Gimana pengalaman Pondnya Ini yang Yang keberapa kali Ikut Pond Kalau Saya sih Pertama Terus Saya sebenarnya Tidak ikut seleksi Kita Mereka sudah seleksi Dari Mungkin sudah Berjalan TC 6 bulan 7 bulanan Jadi disitu Saya masih di Verspro 20 Tapi saya sempat Sempat di Telepon Pas mereka Seleksi Cuma saya lagi Lagi ada kegiatan lain Jadi sudah Setelah itu Selasih Verspro 20 Mereka hubungi saya Untuk gabung tim Ya Saya sama Ada beberapa Pemain Kita gabung tim Jadi setelah itu Sebenarnya kan Tahun 2020 Buatnya cuma Ada Covid Jadi Kita Tertunda Jadi selama 2 tahun Kita Sampai sempat Ternyata Jadi dua-duanya Ini juara kita Halumnya Jadi kalau mau Juara Teman-teman Soalnya saya Belum Covid Dan Jual Oke Next Gimana Nihakim 33 hari Di karantina Jadi sempat Itu Setelah itu Latihan lagi Sampai Kemarin Kita Masuk pertandingan Sampai dapat Mendelimas Rasanya Terbayar Terbayarkan Ya Perjuangannya Semuanya Keduanya Yang luar biasa Sekali Nah Ini aku Mau nanya Kalian punya Medali Banyak Banyak Kalian Kalau Mulai Masuk Ke Dunia Diving Mulai Ikut Lomba Itu Dari Umur Berapa Dari Umur 14 Tahun Kelas 3 SMP 14 Tahun SMP Dan Ini Medalinya Ini Medali Pertama Itu Di 2009 Langsung Mas Langsung Ikut Event Nasional Langsung Medali Mas Sel Sel Bunakem Yang Kedua 2010 Di Banda Sel Banda Di Abon Ini Dapat Perunggu 2011 Sel Wakatobi Dapat Perunggu Juga Terus Dia Terus Ikut Event Dan Medali Yang Paling Gede Perak Di Pond Kemarin Emang Bener Selalu Ikut Event Bertaham Bertaham Sampai Ketingkat Pond Dan Ini Rencananya Mau ada Pertandingan Lagi Mau ada Lomba Lagi Di Jakarta Ada Kasalkap Persiapan Kasalkap Kalau Dia Di Live Kita Tunggu Kabar Dari Terulih Kira-kira Gimana Hasilnya Nanti Kita Semoga Dan Gimana Nih Hakim Saya Lihat Juga Di Medalinya Banyak Banyak Dari Umur Berapa Sih Suka Sepak Bola Dari 14 14 Terus Dari 14 Tahun Dari Pertama Kali Sudah Memang Ngambil Di Posisi Kipar Kenapa Sempat Sempat Pas Mas SD Klas 6 Sempat Satu Tahun Itu Ikut Jadi Pemain Cuma Mungkin Tidak Karena Fokus Sekolah Jadi Berhenti Berhenti Lalu Lanjut Lanjut Pas Mau Lulus SMP Itu Warna Saya Latihan Nait Tapi Sebagai Keeper Kenapa Melanjutin Jadi Pemain Sayap Mungkin Bakatnya Kan Karena Dari Orang Tua Oh Jadi Emang Punya Latar Belakang Itu Nih Enggak Salah Si Ruli Juga Lati Belakang Dunia Air Ceritanya Nih Bukan Spon Bukan Atau Dolphin Jadi Dua-duanya Ini Memang Background Keluarga Sebenarnya Sudah Mendarah Daging Ya Kalau Ruli Tadi Kalau Gak Salah Sempat Ngobrol Sedikit Teman Teman Jadi Papanya Ini Adalah Mantan Kapten Ya Mantan Kapten Kemudian Berlanjut Mengguluti Dunia Diving Dari Dari Duli Ikut Di Dalam Sampai Menghasilkannya Seperti Tadi Kalau Hakim Sendiri Dari Papa Juga Keeper Papa Juga Keeper Bapak Kaka Pertama Keeper K2 Keeper Kita Dari Maliki Laki Keeper Semua 44 Satunya Masih Satu Fokus Sekolah Jadi Belum Mulai Menggelutian Satu Emang Berapa Satu SMA Hakim Mulainya Klas Klas Tiga SMP Berarti Harus Dibijon Dari Sekarang Jangan Sampai Ntar Putus Lagi Sudah Nggak Lanjutin Keeper Lagi Tapi Luar Biasa Banget Mulai Ikut Kejuaraan Tahun Berapa 2015 2015 Itu Coba Bisa Ceritakan Sedikit Sejarah Dari Medali Medalinya Kalau Sama Nanti Timnya Oh Kalau Ini Turnamen Dikore Kita Turnamen Dikore Ya Merkam Bokap U21 U21 Tapi Itu Sumpah Itu 15 tahun Kita Juara Ssb Bola Mania Kalau Timnya Dari Ssb Bola Mania Itu Campur Oke Kemudian Terus 2016 Juara Konservasi U19 Juara Lagi Di Koren Oke Setelah itu Liga W1 Liga 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 Jumlah Yang Umurnya 19 Kita Juara Final Di Bekasi Timnya Persipura 19 Udah Memang Udah Ikut Persipura Sempat pas dari apa dari Oh tidak ini dulu 2016 populer populer kita wilayah timur omor kita mendalimasi lima support nas ya kita mendalimasi juara terus kita punya adek-adean dibawah yang main popnas Oh gitu jadi kalian yang meloloskan tapi yang main adek-adeknya bisa umur sudah lewat Oh gitu itu tapi bisa ya Oke selanjutnya dari botinya sih dari berasibura terakhir menangin persipura itu untuk bisa dapat medali itu lawannya dari mana versi Bandung simpan selanjutnya setelah itu yang yang paling gede ini pon pon kemarin luar biasa temen-temen tepuk tangan dulu dong melihat teman-teman kita ini mahasiswa produktif aktif lalu menjalani fashion mereka dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang kita semua sudah lihat kalian dia usia sekarang ngapain oke luar biasa banget ini Oh ya aku mau nanya nih si Hakim kan pasti dari turnamen pertama punya temen-temen bertanding nih diantara temen-temen itu ada nggak yang sama-sama Hakim untuk ikut pon kemarin atau Hakim sendiri dari ada ada dari kecil dari SSB jadi kalian sama-sama kita sama-sama di SSB sini terus kita terpilih untuk PPLP untuk kejuaraan ke jurnas popier untuk bareng ya barang-barang luar biasa terus kemarin support nih kita sempat ke perspura 19 ke persewar sama-sama sampai kayaknya satu paket nggak bisa dipisahin berarti kalau misalnya Hakim mau disewa jadi pemain sewaan dia harus dibawa kalau nggak jangan-jangan dia ke Thailand kan Hakim belum Oh I can dia masih mau fokus di sini dia ke Thailand ngapain kursus atau di sewa liga-liga Thailand oke oke sekarang saya mau nanya nih kalian ikan mahasiswa dengan intensitas pertandingan seperti ini latihannya yang pasti padat banget ya dulu ya apalagi yang nyelam itu taruhannya nyawa luar biasa itu gimana dengan kuliahnya kau selama karantina pusat dah penyesuaian jadi dapat toleransi dari dekan dan juga dari beliau makin mendekat makin pusat latihan di Jayapura beliau bilang tetap fokus di sana tidak usah pikir dulu nanti setelah pulang baru fokus kembali gitu ini kedua-duanya sama kan dari ekonomi luar biasa dong enak sekarang mah yang penting fokus sama latihannya bisa bawa nama baik dapat toleransi kuliah dan memang seharusnya seperti itu gitu ya kan kenapa karena kalian itu menjalin passion kalian di mana bisa mengharumkan nama bukan hanya nama diri sendiri nama instansi orang tua dan juga daerah kalian kalian beruntung banget dan luar biasa karena saya dulu mengalami hal yang kurang menyenangkan teman-teman sama kan pasti izinnya pakai surat dari provinsi saya juga dulu kebetulan saya juga mantan atlet ya saya 2014 itu pertandingan terakhir saya harusnya waktu itu pulang ke jurnas saya ikut pus labda untuk persiapan trapor hanya saya mengingat ternyata tugas sudah dikerjain surat izin udah masuk kayaknya nggak ada toleransi karena nilai saya hancur nggak ada yang jamin ya udah akhirnya saya mulai dari situ udah fokus kuliah aja udah nggak lanjut gitu cuman ya saya selalu excited ketika ngelihat kalian muda-muda gini saya berasa kayak nostalgia gitu saya seneng banget nih hari ini bisa kalian bisa datang ke sini terus gini kalau dari kampus kan udah dukung nih gimana dengan pihak wilayah kota surat apakah ada support yang seharusnya karena kan kita punya ketua koni kita punya dinas pemuda dan olahraga biasanya kan dari itu yang harus bener-bener nge-support kita gimana sih kalau apakah saya tuh penasaran apakah kondisinya masih sama dengan saya dulu atau udah lebih baik dari awal ya sampai sekarang saya dari kota tidak ada dukungan Oh my god saya langsung ke provinsi Halo Pak yang nonton yang saya bertanjak di bidangnya tolong kok kondisinya masih sama dengan saya 2014-2010 masih sama seperti sama sih ya Jadi kita hanya diurus ketika kita sudah bersama orang provinsi iya langsung di sama orang provinsi hakim koni juga saya kan ngelakili di Popo jadi memang dari Pakuasa kalau kita di Popo ya terpantau semuanya dilihat terus iya langsung kelihatan karena provinsi Oke ya ini semoga dari podcast ini bisa ditonton sama pemerintah kota sorong supaya akhir-akhirnya diperhatikan karena saya tim saya juga dulu juara umum di provinsi tapi semuanya kita berangkat itu selalu modal sendiri beda dengan tim kita di dari kontingen lain tuh udah datang luar biasa padahal yang juara umum itu kami dari kota sorong Oke sekarang nih aku mau nanya sama kalian berdua ini kan dari kecil ngejalanin hobi passion kalian selalu ikut pertandingan pasti ada dong suka duka cerita yang mungkin mendalam yang kayaknya aduh pernah sampai ngerasa kok gini atau bikin kalian nangis gitu siapa mau cerita dulu nih trulik boleh aja trulik ladies force ya ceritain dong nih banyak sih pengalamannya suka duka yang paling sedih gitu coba yang paling sedih dimarahin pelati sudah pasti sudah pasti ya terus berbeda pendapat sama pelatih kadang kita juga sering bertengkar sama tim sendiri tapi hanya satu hari sih setelah itu kan pasti kalau malam kita briefing nah briefing tuh kasih tahu apa yang nggak suka gimana perasaan harus diungkapin nangis-nangis besok hari baru lagi berantem lagi padahal kalau David kalau David itu ada kayak pas momen dimana kalian harus tim gitu enggak sih kalau bola kan udah udah pasti tim nih kalau nggak connect enggak bakal dapat kalau David David kita sendiri-sendiri nah itu sendiri-sendiri tapi kok bisa ada berantem antar tim itu karena kita beda pendapat jadi pelatih itu kan mengarahkan kita ngikutin nah posisi posisi contohnya Rabu ini saya dari Star mau ke satu saya bawa baringan sesuai perintah pelatih Iya ya kiraan pelatih itu saya jatuh kanan tapi kok jadi jatuh kiri naik tadi bawa berapa sekian 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 gitu jadi Oh jadi jadi sudah jadi bayangannya banyak pelatih kadang itu disuruh berenang kembali lagi Oh gitu jadi kayak dipelonco gitu ya sampai yang capek banget kayaknya udah memberhenti full pakai fit serius push up kan sering pasti itu Oh gitu dalam latihan kayak semimiliter banget sangat satu pernah awal-awal yang 2009 baru pertama kali terjun di dunia atlet ya saya dipaksa buat lari digandeng pokoknya nangis-nangis ditarik pokoknya harus bisa sampai di atas gunung kayak gitu oke jadi bener-bener jadi digenjot dari disiplinnya fisiknya terus kayak ya problem antar temen gitu ya salah paham-salah paham gitu pernah nggak bilang sendiri kayak aku udah nggak mau lanjut nih nggak pernah tapi berarti emang nggak pernah putus harapan nggak motivasi dari diri sendiri sih selalu bilang boleh istirahat tapi tidak boleh berhenti itu teman-teman boleh nangis boleh capek tapi jangan berhenti oke kalau hakim nih hakim hakim sorry hakim ya gimana nih kamu kan tim nih gimana ngebangun solidaritasnya susah susah payahnya sedihnya ya pengalaman paling sedih yang kamu alami itu yang kayak gimana sih banyak sih sebenarnya banyak-banyak yang terlalu banyak sekali ngebangun sedih gimana yang kayak gimana ya macam kita dihukum ya dihukum itu kayak pelatih tuh kayak tidak perhatikan kita gitu pokoknya hukum saja hukum saja pokoknya mungkin tidak ngeliatnya udah mau sampai sudah tidak kuat sekali tetap jadi kita tuh punya program tuh banyak sekali selama dua tahun itu saya sampai saya berpikir ini bukan latihan bola ini latihan kayak latihan mudiri setelnya mau mau lanjut gitu sampai sudah capek sekali tapi setiap hari di genjot di genjot kayak kita punya latihan pagi sore selama dua tahun ini pagi sore padahal kan kita nggak perlu luar-luar ketengah ya kan Iya tapi kan kita fisiknya juga harus harus ya sama-sama rasa semua rasa Oke jadi kalau mau dibilang kita punya latihan lebih berat terlompat sana lompat sini ya benar-benar kalau nggak gitu bolanya meleset luar biasa kalian oke ya ampun luar biasa saya tuh ketika dengar fit besok binar tamunya yang kemarin menangkut Hai seru banget ini dan ternyata sesuai ekspektasi saya kalian sangat mengagumkan nih teman-teman sebelum kita akhiri ini saya mau kalian itu ngasih pesan buat teman-teman penonton kita semua di rumah dan juga teman-teman mahasiswa semuanya supaya jadi orang yang berhasil supaya jadi seperti kalian gitu supaya jadi anak muda mahasiswa yang produktif dan berprestasi boleh dong ada pesan-pesannya buat mereka top tips gitulah ya kan siapa kita mulai hakim deh dari tadi truli terus kita hakim nih karena udah musuh saya jadi harus memimpin di depan cowok sendiri oke boleh kalau saya untuk teman-teman semua ya perbaiki dulu kita punya hubungan dengan Tuhan karena sesuatu apa sesuatu yang kita capek semua tuh karena Tuhan setelah itu dengan keluarga terus semangat pokoknya jangan pantang menyerah harus selalu berpikir positif harus positif bahwasannya bisa oke 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 terlihat pasan buat teman-teman oke kalau dari saya pesan buat teman-teman persiapkan diri dan tetap fokus latihan apa yang menjadi tujuan kalian dan hingga pada saatnya tiba kamu sudah siap perbaiki hubungan kamu dengan Tuhan jangan pernah menyerah dan terus persiapkan diri pada masanya kamu sudah siap ya oke luar biasa oke teman-teman jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe video ini jangan lupa untuk di-share juga tonton semua postingan kita di Instagram maupun Facebook Universitas Muhammadia Sorong dan jangan lupa seperti teman-teman kita bilang tadi boleh capek tapi jangan menyerah bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax